Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kita Pada video kali ini kita akan sharing tutorial mencari research gap Sekaligus supaya kita mendapatkan ide penelitian Nah, mencari research gap ini bagian penting dari awal kita membuat sebuah penelitian Karena ini pintu masuk untuk menunjukkan bahwa research kita, skripsi kita, tesis, disertasi kita memang penting untuk kita triti Kebetulan, saya tadi sedang berminat untuk mencari informasi tentang atau belajar tentang service dominan logic teori Kemudian saya baca-baca, beberapa artikel saya buka, saya menemukan artikel ini Kemudian langsung saya cari di hasil researchnya Supaya ringkas saja kita membacanya, kita memahami artikel ini secara lebih cepat Maka saya langsung cari tabel-tabelnya Kebetulan tabelnya ada di appendix ini ya Appendix saya langsung ke result of the hypothesis testing Nah, ini saya besarkan sedikit Nah, disini teman-teman sekarang saya bisa perhatikan Bahwa ada customer information seeking enhance customer satisfaction Ternyata ini di-reject Ini tidak berhasil ya Atau hipotesis ini ditolak Nah, saya justru kalau begini saya tertarik untuk mencari penelitian sebelumnya Atau mencari risk gap Sehingga nanti ini kita bisa tindak lanjutin untuk penelitian berikutnya Nah, kemudian supaya saya tahu bagaimana hipotesis ini dibangun Maka saya cari hipotesis di atas Penulis ini cara menyajikannya Jadi disini disampaikan bahwa Konsumen yang mencari informasi itu menunjukkan bahwa konsumen itu terlibat dalam dengan produk atau service atau layanan Nah, tindakan ini berhubungan dengan kepuasan baik produk maupun perusahaan yang dituju Di dalam konteks e-shopping Mencari informasi itu tentu berhubungan positif dengan satisfaction atau e-satisfaction menurut ini Dengan mencari informasi, customer identify the benefit konsumen mengidentifikasi keuntungan dari produk atau jasa yang ditawarkan Mengeksplorasi dan membandingkan alternatif-alternatif secara lebih baik Hemat waktu sehingga konsumen akan merasa lebih puas pada saat konsumen memutuskan produk atau jasa mana yang akan diambil Nah, maka kemudian kita akan buat Oke, kita buat Nah, ini misalnya disini Copy, kita masukkan kesini Customer satisfaction Nah, ini tadi tulisan ini kita download dulu ya Kita save Kita masukkan command delay Oh, sudah, sudah ada ini ya Oke, tidak apa-apa Ya, sudah masuk sini Nah, maka kemudian kita masukkan kesini Reference, insert, go to mendele Ini Eits, sorry Ini disini ya Nah, ini not Lalu ini harusnya reject Atau not significant ya Not significant Oke, nah Oke, nah Selanjutnya sekarang kita cari rujuan yang lain Oke Nah, disini kita Tulis Kulis Kulis Tentang Kulis 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 Linking customer Impact of satisfaction Hmm, kok kayaknya agak susah ya Oke, nah caranya begini Kalau kita cari di Google Scholar ini nampaknya agak susah Agak sulit ya kita temukan Kita bisa dalami artikelnya Artikelnya ini kita dalami saja Nah disini kan dia mengatakan ini Misalnya nih Kristodolides ini ya 2010, kita cari aja Kita run out Kristodolides mana ini C, C, C Nah ini Oke Ini kita copy saja Copy Kita masukkan ke sini Nah ini, ini kan Oke kita buka saja Cara bukanya tadi pakai klik kanan ya Klik kanan Kemudian kita Kemudian kita Open link in new tab Oke, nah ini Kemudian Ini kita run out Kita copy Copy link pakai skyhub ya Bagaimana cara membuka artikel pakai skyhub ada di salah satu video saya juga disini ya Silahkan cari Ini Oke, nah sekarang kita cari Oke, nah sekarang kita cari Apa Temuan dia ini apa ini ya Mencari yang dipakai oleh penulis tadi ya Seperti biasa kita langsung cari kesini Oke ini Information seeking is satisfaction Nah H3A H3A Kita langsung cari Langsung cari tabelnya Atau mungkin Nah ini Same Information seeking Oke Tonton sekalian ini Perhatikan ini Wah ini malah tidak signifikan gini kok Ya Ini kan ditolak ini H3A ini kan P value nya kan Tinggi ini ya Ini disini ditolak ini H3A Nah ini kan Betul kan Information seeking Nah ini no kan Nah ini harusnya ditolak Berarti artinya sebetulnya Penulis ini tidak mengatakan bahwa Information seeking itu Bisa terbukti meningkatkan satisfaction Tapi ini justru Mengatakan bahwa information seeking itu justru Tidak mampu meningkatkan E-satisfaction Nah berarti disini kita bisa buat Ini kita download dulu ya Kita download dulu ini Kita masukkan mendeley dulu Siapa tadi namanya Ini ya Betul gak? Crystal Oke bener Nah ini Kita masukkan kesini Eh apa tadi Eee Aduh lupa ya Information seeking Ini Information seeking Terhadap E-satisfaction Atau satisfaction aja ya Dan E-satisfaction Ini sama Ini not significant Ini not significant Ini not significant Kenulisnya kita masukkan Insert citation E-satisfaction Ini ya Ini ya Nah ini ya Oke Dua-dua yang mengatakan Nah berarti kita mungkin Keywordnya Kita bisa juga Ini ya bisa mencari kesini juga hipotesis 3A hipotesis 3A dia mengatakan apa ini information seeking atau kita langsung pakai sekolah dulu aja information jadi the impact of information seeking on customer set this fraction atau kita cari dari artikel yang tadi juga boleh masih kita cari ya misalnya ini siapa saja ini ini berarti ini sebetulnya tidak begini ya saya tidak mengatakan ini kok terus terus oke misalnya kalau pakai ini cari apa yang ini bukan apa yang ini ini coba kita cari disini information ini bagaimana ini information ini reverse to search comparing and assessing atau coba sih buka lewasi ini informasi seeking customer status is action kamer hmmm ah, tulis ini juga kecil Seeking Ini information seeking behavior Satisfaction Oke Information Seeking Oke coba ini ya Oke Kita lihat Apa hasilnya Doi nya kita buka Ya Causing satisfaction Oke Bisa Langsung kita cari Tabelnya Nah Nah Sekarang Is It's Geo Oke Oke Seeking behavior terhadap SD atau SD Satisfaction modification S itu Satisfaction Satisfaction modifier Retainer developer Oke, yang penting kita cari ini positif atau negatif Significant atau tidak Information Seeking Ini betanya Ini Significant Information Seeking Satisfaction Significant Oke, kita bisa masukkan C 1,0,190 Oke, kita masukkan ke Mendeley Mana tadi? 1,0,1,1,0,8 1,0,1,0,8 Oke, ini Siapa tadi namanya? Waduh Namanya siapa? Rejikumar Rejiko Oke ini Ini berarti Masukkan Mendeley Oke Tadi Isinya Informasi Information Seeking Satisfaction Informasi Seeking Seeking Terhadap Set Set Dis Action Oke, ini hasilnya Significant Oke Lalu kita cari Masih 2 Baru 2 Kita cari lagi Mana tadi? I.O. dari sini Hmm Oke ini aja I.O. dari sini I.O. dari sini Information Seeking Mana tadi? Health Information Seeking Medical Satisfaction Ini WhatsAppnya sama ya Boleh mungkin ya Bisa kita pakai Ini Health Information Seeking Oke Oke Kita coba Presimnya sama saya kira Ini kan Orang mencari informasi Kesehatan secara Eh ya secara elektronik ya Kemudian dia akan Customer Satisfaction Customer Satisfaction E. Satisfaction E. Medical Satisfaction Kita perlu justifikasi konseptual ya Logika konseptualnya Ini Oke Nah Dari sini kita tahu Health Information Seeking Tidak signifikan ya Oh ini juga Tidak signifikan ternyata Health Information Seeking Itu tidak signifikan Hmm Oke Kita download Kita download aja ya Digital Pathways Oke Ini kita masukkan ke Mandelnya kita Ya Hmm Digital Pathways ini ya Oke Ini Ini Sebabnya Nggak lupa kita masukkan dulu Ini Tidak signifikan juga ternyata Oke Ini Apa tadi Information 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 Seeking Terhadap Medical Satisfaction Ini Not Signifikan juga Wah ini benar ini Not Signifikan Signifikan Oke Signifikan Oke Oke Kita coba Ini ya Hmm Hmm Ini Eh Eh Ya Ini Coba kita lihat Coba kita lihat Hmm User Information User Satisfaction With Informasi Seeking Activity Tari Ada Hmm User Involvement 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 Is defined as the degree to which a user feels that interaction with Hmm Hmm Oke Jadi penulis ini dia mengukur user involvement ini Ini dengan Eh Information Seeking Ya Eh Ini Hasilnya Hasilnya Oke Signifikan Oke Kita bisa pakai Oke Ehm Gini Santosa Sampai Tidak 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 Lalu Sampai Tidak Tidak inside samtosa ini apa tadi user satisfaction user satisfaction user satisfaction user satisfaction ini user inform user inform user inform inform dan ini dengan information seeking ya sedang lagi ya oke begitu ya caranya begitu jadi kita sudah punya ini kalau kita kita buat begini ini nah ini nanti ini kan kita bisa kita bisa pilih-pilih ini yang tidak signifikan ini nah ini adalah research gap nanti kita bisa buat remusan begini research gap kita buat begini terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh information seeking terhadap terhadap ah set 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 oke ini kita simpan jangan lupa kita 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 buat research gap apa seeking link information ya kita teman-teman sekalian saya kira gambarannya begitu kita cari ya kita bisa pakai Google yang biasa itu nanti kita lihat di gambarnya atau kita pakai Google sekolah semoga bermanfaat video ini kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kita